Headline News Harian Rakyat Social hari ini, edisi 25 Oktober 2023. Berita utama, tolak kampanye di rumah ibadah. Pemuka agama di Sulawesi Selatan melawan adanya upaya politik praktis atau kampanye di tempat-tempat ibadah. Hal ini untuk menjaga rumah ibadah tetap steril dan diharapkan tidak mengganggu toleransi dan keberagaman dalam hidup beragama di Sulawesi Selatan. Serta dapat menghindari peluang terjadinya konflik karena agama. Berita selanjutnya, kans terakhir. Setelah kalah dalam dua laga yang dimainkannya, peluang terakhir PSM Makassar untuk lolos. Dalam babak selanjutnya pada piala AFC, diwajibkan mengalahkan Hougang United malam nanti di Stadion Iwayan Dipta Bali. PSM Makassar harus mampu meraih poin sehingga dituntut untuk fokus mengatasi perlawanan tim lawan. Berita terakhir, gencar lakukan teknologi modifikasi cuaca. Kemarau panjang akibat El Nino menyebabkan debit air berkurang di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini juga turut berdampak pada sistem kelistrikan. Pasalnya sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan sangat bergantung pada debit air. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari teknologi modifikasi cuaca, khususnya di daerah aliran sungai pembangkit listrik tenaga air. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulawesi atau mengunjungi website harianrakyatsusawesi.com. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas.